Pria ini bernama Larry, dia adalah seorang karyawan supermarket di Amerika Serikat. Pagi itu, waktu sedang bekerja, manajer memanggilnya ke kantor. Karena merasa akan dapat penghargaan sebagai karyawan terbaik bulan ini, dengan semangat Larry buru-buru pergi. Namun sesampainya di kantor manajer, manajer justru mengatakan kalau mulai hari ini, Larry dipecat. Manajer menjelaskan kinerja Larry memang sangat bagus. Tapi sayang, para petinggi perusahaan telah membuat kebijakan baru, yaitu seluruh karyawan di sini wajib memiliki gelar sarjana. Manajer minta maaf, dia terpaksa harus memecat karena Larry hanya lulusan SMA. Larry pun mencoba meyakinkan, meski nggak kuliah, tapi dia punya pengalaman pernah jadi chef di kapal militer selama 20 tahun. Lagipula, selama 10 tahun bekerja di sini, dia juga selalu dapat penghargaan karyawan terbaik. Sayangnya, apapun pembelaan Larry, aturan tetaplah aturan. Manajer tetap harus memecatnya. Dengan sedih dan kecewa, Larry akhirnya pulang. Malamnya di rumah, Larry galau memikirkan bagaimana caranya membayar cicilan rumah. Besoknya, karena tak mau menganggur lama-lama, Larry langsung menanyakan lowongan kerja ke teman-temannya. Ia juga melamar ke toko-toko sekitar rumahnya. Namun tak ada yang mau menerima dengan alasan yang sama, yaitu Larry tak punya gelar sarjana. Dengan putus asa, Larry lalu pergi ke bank, kemudian meminta keringanan untuk menunda pembayaran cicilan rumahnya. Tapi pihak bank tak bisa. Mereka hanya menawarkan untuk mengubah cicilan jadi lebih kecil, tapi jangka waktunya jadi lebih lama. Mau gak mau, Larry pun setuju. Demi membayar cicilan bulan ini, Larry mencoba menjual beberapa barangnya di depan halaman rumah. Eh, pas lagi ngeluarin barang-barang, tetangga seberang rumah yang bernama Lamar menegur. Lamar ini biasa jualan barang bekas, jadi dia marah kenapa Larry jualan barang-barang kayak dia juga. Larry disitu curhat kalau dia baru wajah dipecat gara-gara dia cuma lulusan SMA. Mendengar itu, Lamar merasa bersalah. Dia prihatin dengan keadaan Larry. Apalagi beberapa bulan lalu, Larry juga baru wajah bercerai. Di tengah obrolan, Lamar dapat ide. Gimana kalau Larry kuliah aja? Dengan begitu, setelah lulus nanti, dia bisa melamar di tempat kerjanya yang dulu lagi atau bahkan bisa dapat pekerjaan yang jauh lebih baik. Mendengar saran itu, dalam hati Larry berkata, Iya juga ya. Besoknya, Larry pun mencoba mendaftar kuliah. Saat sedang melihat-lihat jurusan, petinggi kampus menyapa lalu merekomendasikan agar Larry masuk jurusan bisnis. Dia memberitahu bahwa kelas bisnis pasti akan mengubah hidupnya. Sesuai saran petinggi kampus itu, Larry akhirnya mendaftar jurusan bisnis. Sepulang dari sana, di pom pas lagi ngisi bensin, Larry baru sadar ternyata harga bensin motor lebih murah dari bensin mobil. Jadi dia memutuskan membeli motor Vespa bekas milik Lamar untuk menghemat biaya transportasi selama menganggur. Dan keesokan harinya, hari pertama Larry kuliah pun dimulai. Di parkiran kampus, Larry bertemu mahasiswi muda bernama Thalia. Thalia ini adalah anggota klub motor Vespa. Melihat Larry naik Vespa juga, Thalia lalu mengajak bergabung dengan klub motornya. Karena di sini belum punya teman sama sekali, Larry pun menerima tawaran Thalia. Ia kemudian masuk kelas. Di kelas, Larry terpesona melihat dosen yang sangat cantik. Dosen itu bernama Tainet. Sayangnya meski cantik, tapi sifat Tainet di kelas jutek banget. Selesai kelas pertama, Larry buru-buru masuk ke kelas berikutnya, yaitu mata kuliah ekonomi. Ternyata Thalia juga mengambil kelas yang sama. Meski profesornya membosankan, tapi Larry tetap memperhatikan penjelasan profesor dengan sungguh-sungguh. Sepulang kuliah, Thalia mengajak Larry bertemu teman-teman klub motor Vespa. Ia juga mengenalkan kepacarnya, sekaligus ketua klub motor yang bernama Dan. Setelah saling berkenalan, mereka semua lalu konvoy keliling kota. Sorenya, Larry mengajak para anggota klub makan di restoran tempat temannya bekerja. Selesai makan, daripada keliling gak jelas, Larry mengajak mereka pergi ke tempatnya lemar, karena di sana ada banyak sekali barang-barang unik. Ketika sampai di tempat lemar, para anggota klub pun langsung sibuk belanja, sementara Larry pulang ke rumah. Saat Larry sedang belajar untuk kuliah besok, mendadak Thalia nyelonong masuk. Melihat kondisi rumah yang berantakan, Thalia inisiatif mengajak para anggota klub membantu membereskan semua barang-barang Larry. Ia juga meminta salah satu anggota klub yang seorang penata rias untuk mengubah penampilan Larry agar lebih gaul. Setelah semua pulang, sebelum pergi, Dan terlihat sedikit cemburu, karena seharian ini Larry terlalu dekat dengan pacarnya. Dan mengingatkan, Thalia itu orangnya memang friendly, jadi Larry jangan baper apalagi sampai jatuh cinta. Bagaimanapun juga, Thalia tetap miliknya. Mendengar ucapan Dan, Larry menjelaskan kalau dari awal, dia cuma menganggap Thalia teman. Di sisi lain, terlihat pacar Tenet yang bernama Din lagi asik dengerin lagu sambil nonton bokeh. Maksud saya nonton konten dewasa. Tak lama kemudian, Tenet pulang. Din pun buru-buru nyambut kedatangan Tenet dengan ramah biar ga ketahuan. Tapi ternyata Tenet udah tau. Dari dulu, Din suka nonton konten dewasa di belakangnya. Ga cuman itu, Din juga udah lama nganggur, males cari kerja, dan numpang hidup di apartemennya. Selama ini, Tenet hanya diam, karena dia males bertengkar. Mereka berdua pun berdebat. Din janji, cepat atau lambat, dia pasti akan dapat kerjaan dan meminta Tenet mendukung, bukan malah memojokannya. Besok paginya, pas berangkat ke kampus, di jalan, Larry ga sengaja papasan sama Tenet yang lagi asik teriak-teriak nyanyi sambil nyetir. Larry pun mencoba menyapa dosen cantik itu. Waktu tau kalo map GPS mobil Tenet error, Larry langsung bantu benerin. Setelah diperbaiki, mereka berdua lanjut jalan bareng ke kampus. Sesampainya di kelas, Tenet mengajarkan berbagai macam hal tentang ilmu public speaking. Mulai dari cara kita memandang saat bicara di depan publik. Ada tiga titik pandangan, yaitu kanan, tengah, dan kiri. Setelah mata kuliah public speaking, Larry lanjut ke kelas ekonomi yang sangat membosankan. Sepulang kuliah, Thalia mengajak Larry main ke gudang koleksi baju-baju bekasnya. Thalia mengatakan kalau penampilan Larry masih terlihat kuno, jadi sebagai sahabat, dia ingin memberikan salah satu baju keren koleksinya. Eh, pas lagi ganti baju, Dan datang. Melihat mereka berduaan, terus Larry juga gak pake baju, lagi-lagi Dan cemburu. Sore hari, Larry makan di restoran temannya. Ketika sedang mengobrol, temannya itu ingat kalau Larry pernah punya pengalaman kerja sebagai chef di kapal militer selama 20 tahun. Ia lalu menawarkan kenapa Larry gak coba kerja part time di restoran ini aja. Mendengar tawaran barusan, dengan senang hati, Larry menerima. Ia janji akan mencoba mengatur waktu agar bisa kuliah sambil kerja. Keesokan harinya, pekerjaan Larry sebagai chef pun dimulai. Namun pagi itu, karena jadwal kerja bentrok, dia terpaksa harus bolos kelas public speaking. Melihat siswa paling teladan dan paling dewasa di kelasnya gak masuk, Tenet merasa sedikit kecewa. Beruntung siangnya, Larry masih sempat masuk kelas ekonomi. Setelah kelas selesai, saat Larry, Thalia, dan profesor sedang mengobrol bertiga, tiba-tiba Tenet datang terus ngomelin Larry gara-gara tadi bolos. Melihat itu, Thalia bingung kenapa Tenet memberi perhatian khusus pada Larry. Sorenya dalam mobil, waktu Tenet sedang memikirkan materi untuk pelajaran besok, dia tak sengaja melihat Larry dan Thalia jalan berduaan sambil ketawa-tawa. Tenet pun salah paham. Dia mengira mereka pacaran. Besoknya, pas baru masuk kelas, muka Tenet kelihatan bete. Dia langsung nyuruh Larry tampil pertama praktek public speaking. Karena bingung mau ngomong apa, Larry akhirnya nyeritain tentang kegiatan klub motor Vespanya. Dengan semangat, dia juga cerita tentang kisahnya waktu pertama kali dia ketemu Thalia. Thalia lah yang mengajaknya masuk klub motor. Thalia yang membereskan rumahnya bahkan mengubah penampilannya jadi lebih keren. Mendengar semua cerita itu, muka Tenet jadi tambah bete. Sore hari selesai kuliah. Di jalan pulang, Thalia tak sengaja melihat ada ruko bagus disewakan. Tanpa fikir panjang, dia langsung menyewa ruko tersebut. Lalu menemui Larry di restoran untuk minta pendapat. Ketika Larry sedang membantu menghitung biaya pembukaan toko, Thalia mengganti kacamata jadu Larry dengan kacamata yang lebih keren. Setelah dihitung, Larry memberitahu kalau budgetnya pas, jadi Thalia bisa segera membuka tokonya. Mendengar itu, Thalia sangat senang sampai nyium pipi Larry. Eh mendadak, Dan datang. Larry pun balik kerja ke dapur. Malam hari, terlihat Tenet bersama Dean baru pulang dari bar. Mereka berdua mabuk cukup parah. Dalam mobil, lagi-lagi mereka berdebat membahas soal Dean yang malas cari kerja. Hingga akhirnya, Dean keceplosan bilang kalau alasan dia sering nonton konten dewasa adalah karena cewek-ceweknya jauh lebih seksi dibanding Tenet. Mendengar kalimat barusan, kesabaran Tenet habis. Ia meluapkan emosi yang sudah lama dia pendam. Lalu berkata, mulai sekarang, hubungan mereka berdua putus. Setelah mengatakan itu, Tenet langsung turun dari mobil. Tak lama kemudian, waktu klub motor Larry konvoy keliling kota, Thalia tak sengaja melihat Tenet sedang duduk murung sendirian di halte bis. Seketika, Thalia dapat ide untuk menjodohkan Larry dengan Tenet. Thalia pun meminta Larry mengantarkan Tenet pulang. Awalnya, Tenet masih jual mahal. Tapi pas sadar kalau dompetnya ketinggalan di mobil, dia terpaksa mau dianterin pulang. Di jalan, agar lebih akrab, Larry mencoba mengajak ngobrol, tapi Tenet jawabnya jutek banget. Di tengah jalan, mereka papasan sama Dean yang lagi ditangkep polisi gara-gara ngebut. Tenet pun teriak ngejek mantannya itu sambil ketawa puas. Melihat si dosen cantik ceria lagi, Larry ikut senang. Sesampainya di depan pintu apartemen, Tenet yang mabuk parah tiba-tiba mencium dan menggoda Larry. Sebelum terjadi hal-hal yang diinginkan, untungnya Larry masih bisa mengontrol diri. Ia buru-buru menyuruh Tenet masuk kemudian mengunci pintunya dari luar. Di luar, saking senengnya dicium si dosen cantik, Larry sampai joget-joget kegirangan. Tanpa dia sadari, ternyata Tenet ngeliatin dia dari balik lubang pintu. Keesokan paginya, waktu baru pulang dari kantor polisi, Dean melihat barang-barangnya sudah Tenet bereskan dan ditumpuk di luar apartemen. Sementara itu, di kelas, selama jam pelajaran, Larry terus memandangi Tenet sambil senyum-senyum. Ia merasa semenjak kejadian semalam, mungkin dia dan Tenet bisa lebih dekat lagi. Saat kelas bubar, Tenet memanggil Larry. Namun, tak seperti yang diharapkan, Tenet justru malah minta maaf. Dia sangat menyesal. Gara-gara mabuk parah, dia jadi terbawa suasana. Tenet berharap Larry melupakan kejadian semalam dan tak menceritakannya pada siapapun. mendengar itu, Larry kecewa lalu pergi dari sana. Di rumah, setelah mempertimbangkan cukup matang, meski berat, Larry akhirnya memutuskan untuk tak melanjutkan cicilan rumahnya. Ia kemudian pergi menemui petugas bank lalu memberikan semua berkas dan mengatakan dalam jangka waktu 30 hari ke depan, dia akan mengosongkan rumahnya. Di sisi lain, Tenet terlihat bimbang. Tadi di kampus, dia memang menyuruh Larry menjaga jarak. Tapi Tenet bingung kenapa sekarang dia malah merasa galau. Esok hari di kampus, selesai mengajar dan waktu mau kembali ke ruangannya, Tenet papasan sama Thalia. Melihat ada kesempatan, Tenet lalu bertanya, apakah Thalia dan Larry pacaran? Thalia pun ketawa sambil bilang kalau mereka berdua cuma teman, nggak lebih. Mendengar itu, hati Tenet sangat lega. Sementara di kelas ekonomi, Larry bingung kenapa Thalia nggak ada. Sorenya, dia pergi menemui Thalia yang sedang mempersiapkan pembukaan toko barunya. Larry disitu bertanya kenapa Thalia bolos kuliah. Thalia pun memberitahu kalau tadi dia baru wajah mengajukan surat keluar. Jadi mulai hari ini, dia sudah resmi berhenti kuliah dan bisa lebih fokus mengurus bisnisnya. Meski kaget, namun Larry tetap mendukung keputusan sahabatnya itu. Besok paginya, teman-teman sekelas Larry datang untuk membantu persiapan pindah rumah. Ketika semua telah siap, sorenya Larry pun mengadakan pesta perpisahan dengan para tetangganya. hari demi hari berlalu hingga tibalah di semester akhir. Hari itu seluruh mahasiswa di kelas satu persatu maju ke depan untuk ujian public speaking terakhir. Waktu giliran Larry maju, dengan santai, dia mulai berpidato cerita tentang pengalamannya selama 20 tahun menjadi koki di kapal militer. Larry bersyukur pernah menjadi koki kapal karena bisa berpetualang keliling dunia sambil memasak. Setiap kali kapalnya berlabuh ke negara lain, ada banyak kejadian seru yang dia alami. Larry pun menceritakan hal-hal seru itu hingga membuat semua orang yang mendengarkan jadi ikut terbawa suasana termasuk Tainet. Siangnya di ujian terakhir kelas ekonomi sebagai murid paling teladan Larry jadi orang pertama yang berhasil menyelesaikan ujiannya hingga membuat profesor kagum. Selesai mengajar di rumah Tainet yang masih terpesona dengan cerita pengalaman hidup Larry tadi akhirnya memberikan nilai A+. Beberapa bulan kemudian semester baru pun dimulai. Sayangnya di semester kali ini Larry tak mengambil mata kuliah Tainet karena ingin fokus belajar ekonomi. Melihat Larry sudah tak ada di kelasnya lagi Tainet merasa kesepian. Namun sore hari setelah mengajar di pintu kantor Tainet ada selembar kertas bertuliskan alamat apartemen. Tainet yang merasa kertas itu dari Larry pun sangat senang lalu buru-buru pergi. Ketika sampai ternyata alamat itu adalah alamat toko Talia. Melihat Tainet datang Talia tersenyum kemudian memberitahu kalau apartemen baru Larry sekarang berada tepat di samping tokonya. Setelah berbulan-bulan lamanya tak pernah melihat satu sama lain Tainet dan Larry akhirnya bertemu lagi. Di momen itu mereka saling tersenyum tanpa perlu mengungkapkan perasaan Tainet dan Larry terlihat sudah sama-sama tahu kalau mereka berdua saling jatuh cinta. Dengan bahagia Larry pun mempersilahkan dosen cantiknya itu masuk. terima Terima kasih.